Saya Ibu Supriyati dari Duriko Sambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Baik, nah Ibu sendiri gimana? Sudah merasakan kesulitan mendapatkan air bersih ini sejak apa? Saya sangat kesulitan dengan air PDAM. Wilayah saya khususnya untuk pribadi saya, saya sudah bertahun-tahun mengkonsumsi PDAM itu, tapi tidak bisa keluar air itu. Mau siang ataupun malam tidak bisa keluar air. Bahkan warga saya untuk kelas menengah ke bawah, sudah saya informasi. Saya selalu berkoordinasi dengan PDAM, saya sudah, ya Alhamdulillah ada respon. Setelah direspon itu ada kunjungan juga ke wilayah, dengan catatan saya harus memakai mesin air yang lebih besar. Saya sudah berganti mesin air lebih besar, masih begitu juga hasilnya. Nah, saya lapor lagi dengan PDAM, kunjungan lagi katanya harus ganti meteran. Meteran posisi saya itu sudah ditinggikan. Katanya untuk menyedotnya supaya lebih kuat dan lebih besar, hasilnya untuk lebih besar juga keluarnya air tersebut. Tapi ternyata hasilnya masih belum bisa. Belum bisa saya pergunakan dengan puas. Bahkan saya merasa kecewa gitu loh, karena saya merasa membayar setiap bulan tidak bisa mengkonsumsi air PDAM tersebut. Bahkan saya setiap satu minggu sekali membeli air untuk memasak. Sudah berapa lama? Saya sudah bertahun-tahun, lebih lima tahun saya menggunakan PDAM tidak bisa keluar. Tetap ujung-ujungnya beli air juga ya? Beli, saya kalau untuk air minum beli air aqua. Untuk memasak saya beli air pikul, satu pikul sembilan ribu. Tapi karena saya tuh kasihan dengan yang memikul, sudah cukup usianya juga. Saya beli sepuluh ribu setiap satu minggu sekali per hari Sabtu. Setiap Sabtu saya satu minggu sekali itu sepuluh ribu. Sepuluh ribu? Cukup? Satu galon itu? Satu pikul. Dua cedigian kecil-kecil itu. Nah itu untuk memenuhi kebutuhan berapa orang di rumah? Soalnya lima orang. Cukup? Ya itu, saya agak direm pemakaiannya. Contohnya kalau saya mencuci beras kan dengan air tanah. Tapi nanti saya bilas dengan air pump. Nanti kalau saya kurang air pump, tukangnya tidak lewat, susah saya hubungi. Nanti saya bilas dengan air aqua. Air galon? Ya betul. Kadang saya nyambung dengan air galon isi ulang. Kalau enggak saya beli air lemineral. Itu sudah sangat lama saya rasakan. Bahkan saya sudah beberapa orang yang sudah saya hubungi dari PDIM itu kan banyak suka ada kontrolan gitu ya. Orang lapangan. Saya selalu mengadu dengan mereka. Katanya bukan dengan saya ibu, ibu harus mengadunya dengan kantor. Oke saya minta nomernya, saya dikasih nomernya. Saya WA. Terus tanggapannya seperti itu. Terus kurang lebih bulan April keman saya ada perbaikan. Katanya posisinya peralon itu bocor di dalam. Oke saya turutin kemauan dari pump tersebut untuk melakukan penggalian pump tersebut. Untuk mengganti peralon yang katanya bocor. Siap saya untuk mengikuti arahan dari pump tersebut. Ternyata hasilnya sampai sekarang tidak memuaskan juga. Jadi tetap sulit juga. Sulit juga. Keluar uang juga buat beli air begitu ya. Dengan kondisi ekonomi seperti ini. Saya sangat kecewa dan sangat berat untuk menggunakan pump tersebut. Sangat membebankan ya. Oke mungkin langsung bisa dijawab sama Pak Arief permasalahan ini. Ini soalnya sudah berkonsultasi juga sama PDAM. Disuruh ganti mesin. Disuruh cek ini. Warga saya semua sudah saya hubungin. Bahkan saya satu RT. Saya punya grup warga. Setiap warga saya tanya satu-satu. Apa keluhan? Masalahnya sama ya Bu. Masalahnya sama ya. Sama seperti itu. Ada yang bilangnya katanya. Kenapa sih Bu Supri katanya ini air kok terbatas sekali. Saya keluarnya jam 2 sampai jam 3 malam. Setelah itu tidak keluar lagi ketemu lagi besok jam 2 jam 3 malam lagi. Baik kita kasih kesempatan buat Pak Arief untuk menjawab permasalahan dari Bu Supri Ati. Jadi memang Duriko Sambi memang bagian dari area kami yang memang pelayanannya belum maksimal. Bahkan mungkin tadi disampaikan Bu Supri memang situasinya memang seperti itu. Ini baru kita selesaikan sebenarnya ada satu lokasi di Duriko Sambi. Saya bangun reservoir komunal di sana. Jadi ada satu area yang memang 2 RW di sana. 2 sampai 3 RW yang baru selesai. Dan sekarang sebenarnya sudah lebih stabil airnya. Tapi di tempatnya mungkin yang Bu Supri ini belum selesai. Dan kenapa ini terjadi memang air di Jakarta sekali lagi saya sampaikan sumber air kita memang masih terbatas saat ini. Dan ini yang mengakibatkan dorongan air tidak sampai karena volume airnya tidak cukup. Dan kedua pipa kami bervariatif. Jadi PDAM ini usianya sudah 102 tahun. Jadi ada pipa yang usianya di atas 100 tahun. Nah ini yang kemudian kenapa kita sedang melakukan juga perbaikan secara maksimal. Tetapi sekali lagi target kami memang, target kami ini kita ini bekerjanya barengan. Kementerian PUPR, Pemerintah Pusat itu sedang juga. Ini bagian dari proyek strategis nasional. Jadi air di Jakarta, sumber air bakunya itu datang tidak dari Jakarta. Tapi dari daerah. Nah ini kita nanti di Oktober ini, insya Allah ini sudah pastinya itu karena Kementerian PUPR kemarin ketemu Pak Menteri juga. Itu akan dorong air dari jati luhur staging mulai dari angka 500 lps kurang lebih. Tapi kan Pak Arief ada 13 aliran sungai di Jakarta, apakah itu juga tidak cukup? Berapa persen sih penggunaan air sungai di Jakarta? Saat ini Jakarta dengan pipa yang kemudian kita ada kebocoran sebesar 46%, harusnya kalau tidak ada kebocoran pipanya baru semuanya, yang tidak ada kebocoran harusnya selesai, tidak ada isu tentang kekurangan air. Nah saat ini kita baru bisa ambil 20 ribu liter per second. Sebenarnya kebutuhan Jakarta itu harusnya 32 ribu liter per second. Jadi kita masih kurang 12 ribu liter per second. Nah ini yang mengakibatkan Jakarta belum bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat Jakarta sendiri, yang sebanyak 2 juta 92 ribu sambungan atau equivalent dengan 12 juta jiwa. Nah ini yang kenapa saat ini sungai yang di Jakarta kita tidak gunakan, ada kita gunakan, banjirkanlah barat, ada beberapa sungai di Jakarta yang kita juga pakai, sampai kemudian ada sungai juga yang aliran Dali Malang juga kita pakai gitu ya. Tetapi hanya 5%. Karena situasi sungai di Jakarta, airnya itu continuity-nya memang tidak stabil. Ada airnya tetapi tidak bisa kita gunakan secara maksimal. Kita ambil, kita sedot gitu ya, bahasanya gitu ya secara awam, kita sedot airnya sekian LPS, sungainya bisa kering. Jadi tidak cukup ya? Tidak cukup, makanya kenapa kita kembali lagi untuk meminta pemerintah pusat, membantu Jakarta untuk mengambil air dari jatiluhur. Dan saat ini Pak Presiden sudah resmikan bendungan karyan yang di Banten. Itu nanti buat barat Jakarta yang akan mulai terbangun. Makanya target kami itu 2030 kita akan melayani 100% sambungan. Dan saat ini kita baru di angka 69% layanan. 69%? Kalau kita bandingkan dari tahun 2023, itu cuma 64% lah ya. Jadi kenaikannya sebetulnya belum signifikan ya? Apakah kemudian bisa mengejar di 2030? Nanti bisa mencapai target 100%, air minum perpipaan bahkan juga akan terrealisasi. Tapi nanti kita akan lanjutkan diskusi kita. Usai jeda berikut, Indonesia Business Forum masih akan terbang.